Selamat datang, sekolah fans, balik kembali di Time Out! Dan penting sekali yang dilakukan sama para pemain NBA. Karena kita tahu di Amerika ini lagi banyak sekali Asian hate. Jadi gue harapkan dengan kempen ini yang dilakukan oleh pemain NBA. At least bisa menurunkan dan kok bisa hilang semuanya untuk Asian hate. Jadi kita doakan saja yang semuanya yang terbaik. Amin. Oke time out game. Pertama jelas kita membahas tentang Boston Celtics terlebih dahulu. Dimana mereka berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks. Dengan score 122-114 Celtics berhasil membalaskan dendamnya mereka. Kembali itu mereka gagal untuk menang at the buzzer. Tapi kali ini Jason Tatum tampil luar biasa sekali dengan 34 poin. Dan akhirnya Celtics pun bisa menghentikan 8 game winning streak dari Milwaukee Bucks. Serta menurut gue ya, they are looking better. After the trade deadline kita tahu kemarin kita sampai membahas bahwa Wah kok Celtics gak ngapa-ngapain sama sekali ya. Gak ngambil big man hanya mengambil seorang Evan Founier saja. Tapi kalau gue lihat ini mungkin membuka opportunity untuk Robert Williams AKA Time Lord untuk mendapatkan menit lebih banyak in the future. Kita tahu kemarin yang paling questionable adalah kenapa mereka membuang seorang Daniel Tice. Tapi kemarin ada beberapa subscribers gue yang memberikan alasan tentang kenapa dilepaskan Daniel Tice. So once again thank you so much for all your comments dan juga information. But sekarang ini gue all about Time Lord. Karena gue juga sebenarnya udah ngikutin dia dari tahun lalu. Dan gue selalu berharap tuh dia kadang-kadang komen dikit-dikit tapi impactnya besar. Tapi semoga setelah ini dia akan selalu konsisten mendapatkan menit yang banyak dari Brad Stevens. Karena di startnya pertama ini pertama kali season ini dia start untuk Boston Celtics. Dia bermain 27 menit dan dia berhasil mencetak 7 poin, 9 rebound, 6 assist, 5 blocks dan juga 2 steals. Ini bener-bener dia dominate Milwaukee box and he was everywhere. Dan tadi keren juga ya ada Eliup sekali dari Jason Tatum ke dia dan diselesaikan dengan sebuah slam dunk. Jadi Time Lord I think it is his time to shine. Brad Stevens please let him play. Menurut gue Robert Williams ini punya potensi tinggi sekali dan dia bisa menjadi salah satu center yang bagus nantinya di NBA. Kalau kalian setuju kalian bisa nge-like video ini dan juga kalian bisa komen nanti di komen section di bawah. Dan selain Time Lord menjadi alasannya kenapa Boston Celtics menang hari ini adalah 3 point shotnya mereka. Hari ini mereka berhasil memasukkan 22 3 point shot untuk bisa memenangkan game hari ini. Dan serta hari ini pun dari Watch ada sedikit berita bahwa Andre Drummond ini sudah selesai buyoutnya dengan Cavaliers. Dan kemungkinan ini katanya Celtics punya a real shot untuk mendatangkan seorang Andre Drummond. Jadi Andre Drummond akan ngobrol dengan beberapa tim. Tapi siapa tau memang Danny H itu kenapa dia gak ngambil any big man during the trade deadline. Mungkin dia tau nih kalau Andre Drummond akan datang. Kalau gue tapi ya kalau gue pribadi gue gak mau Andre Drummond ke Boston Celtics. Gue lebih baik dia ke Los Angeles Lakers karena gue pengen Time Lord mendapatkan menit yang banyak. Kalau gak soalnya kalau ada Andre Drummond lagi pasti dia akan ketutup dan akan menitnya mungkin hanya 15 sampai 20 menit per game. Jadi itu ada pendapat gue. Gue pengen denger sih opini dari para fans yang Celtics dan juga yang lainnya. Menurut kalian apakah Drummond harus ke Boston Celtics atau tidak. Oke berikutnya kita ngomongin tentang Brooklyn Nets nih yang menang tipis banget atas Detroit Pistons dengan skor 113-111. Hari ini Blake Griffin gue gak tau kenapa sih dia nafsu banget sih lahan mantan timnya. Tadi ada sikut-sikutan juga dengan Isaiah Stewart yang sampai di-ejected Isaiah Stewartnya. Lalu juga dia ada sedikit trash talk dengan Siddiq Bay. Gue gak tau apa masalahnya dia dengan Siddiq Bay. Gue penasaran juga apa dia trash talk rookie-nya Pistons ini. Apakah memang ada sedikit masalah saat practice ataupun waktu dia ada di Detroit Pistons itu menarik banget. Lalu juga dia ngedang lagi dong. Dia menemukan Eliup dari James Harden. Lalu dia ngomong main I still got it. I still got it kepada timnya dia Detroit Pistons. Jadi Blake mungkin ada personal reasons dan juga mungkin ada dendam sedikitnya itu. Kenapa dia seperti sangat emosional sekali tadi di pertanyaan ini. Tapi dia memainkan game terbaiknya untuk Brooklyn Ness dengan 17 poin dan juga 3 rebound. Tapi hari ini jelas jagoannya tetap adalah James Harden. Dan dia sekali lagi menunjukkan kenapa dia harus ada di MVP conversation. Serta juga he is still one of the best in the league right now. Hari ini James Harden susah dengan 44 poin, 14 rebound dan juga 8 asis. Harden pun tadi bilang setelah pertandingan saat dia lagi press conference dia bilang bahwa Man I feel like I am the MVP right now. So menurut gue kemaren juga gue udah bahas bahwa Harden itu deserving banget sih untuk masuk ke MVP conversation. Kalau kita lihat performanya dia mungkin shootingnya setelah all star break memang kurang bagus tapi asis rebound. Semua poinnya semua tuh tinggi-tinggi terus dan kalau asal itu Brooklyn sekarang berapa ya? Mungkin memenangkan 14 dari 16 pertandingan terakhirnya mereka. Dan ini kebanyakan mereka lakukan tanpa Kyrie, tanpa KD. Kita tahu KD juga masih cedera. Baik banget yang nanyain gue KD kapan bisa comeback? Jujur gue juga gak tau dia kapan bisa comeback. Tapi mungkin 1-2 minggu lagi kali ya. Nanti dia baru main lagi. Sedangkan Kyrie kayaknya sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarganya. Itu kenapa dia absent. But Nets are looking good. Dan Harden pun juga mencetak sejarah baru kayaknya. Walaupun nomor 3 kok masalah masih di belakangnya Jordan and Oscar Robertson. 40 poin dan juga 10 rebound. Ini adalah pertandingan ke. Gue coba cek dulu notes gue. Ini merupakan pertandingan. Waduh kagak ada lagi di notes gue. Tapi nanti kalian akan lihat. Sorry ada nih. Harden ini merupakan ke 31-nya. Dalam karirnya mencetak 40 poin dan juga 10 rebound. Third most among guards. Di belakangnya Michael Jordan dan juga Oscar Robertson. Oke next kita akan ngomongin tentang Minnesota Timberwolf. Yang hari ini berhasil melakukan comeback luar biasa. Dan juga Usain Rocketsnya choke big time. Dimana di 7 setengah menit terakhir. Ini mereka gak nyatak poin sama sekali. Rockets itu nembaknya 0 dari 14. So ini luar biasa banget. Sedangkan Timberwolf berhasil mencetak 22 poin. Dan menang akhirnya Timberwolf dengan skor 107-101. Carl Anthony Towns kembali tampil luar biasa dengan 29 poin. 16 rebound dan juga 8 asis. Cat kayaknya sejak dipegang sama Chris Finch jadi semakin bagus ya. Dan Minnesota pun juga performanya sudah mulai naik. Dan Rockets kayaknya bentar lagi bisa jadi the worst team nih kayak di NBA ya. Lalu juga masih ada Juan Chou Henan Gomez. Yang berhasil mencetak 19 poin untuk Minnesota Timberwolf. Lalu kita pindah ke game berikutnya. Ini Denver Nuggets lawan pelik. Kita tadi seru banget sih sampai akhir pertandingan. Ganti-ganti-ganti juga nih untuk litia tadi gue nonton dikit-dikit. Dimana Nuggets berhasil menang dengan skor 113-108 atas nyolong sebaliknya yang jelas. Ini adalah battle between Nicola Jokic dan Zion Williamson. Zion tampil luar biasa. Pain area kembali di-dominasi lagi sama dia. Dia selesai dengan career high 39 poin. 16 dari 19 field goalnya insane stats menurut gue. Dan dia bener-bener dominate banget. Sedangkan Jokic itu on fire-nya di babak kedua. Dimana dia mencetak 22 dari 37 poinnya di babak kedua tadi. Dan ini kenapa menurut gue Denver Nuggets itu perlu Aaron Gordon. Zion hari ini bener-bener wah gila main bantai Paul Millsap, bantai J. Michael Green. Tadi kalau ada Aaron Gordon, Aaron Gordon masih belum bermain ya. Kalau ada Aaron Gordon tadi kayaknya akan seru tuh antara Aaron Gordon melawan Zion Williamson. Dan hari ini pun MPJ. Wah hari ini MPJ 3 poinnya juga wangi nih. 5 dari 6 dan dia pun juga selesai dengan 25 poin. Jadi itu adalah beberapa game yang gue nonton. Gue hari ini pun tau ada Norman Powell. Soalnya kalau nggak salah tadi juga membuat debutnya untuk Portland. Portland nggak ada Damian Lear. Tadi berhasil mengalahkan Orlando Magic. Tapi tipis banget menangnya. Sehingga gue prediksinya salah. Tapi tadi kita akan bahas itu di prediksi. Sekarang kita ngomongin IBL terlebih dahulu. Dimana ada Lerf. Dewa United Surabaya. Berhasil mengalahkan Pacific Station Surabaya. Kemarin malam ya. Dengan skor 80-60. Kevin Moses gue yakin ini adalah karir high-nya dia di IBL. Dengan 31 poin. 8 rebound. Dan juga 5 asis. Gila. Moses kalau gue liat nih. Kemain ya. Dia tuh kayaknya dapet bola tuh pas banget di tempat yang dia bisa untuk nge-score ya. Dan kita tau main nggak ada Jemar. Jadi tanggung jawab offense itu main Moses bener-bener ambil banget. Dan memang ini adalah salah satu pemain yang gue bilang bisa jadi MVP candidate. Kalau dia nanti bisa konsisten sampai akhir season. Ataupun udah pasti lock kalau menurut gue untuk most improved player. Dan kemarin banyak yang bilang bahwa Moses melempem setelah di trash talk sama gue. Tapi untungnya sekarang Moses berhasil mainnya bagus lagi. Jadi nggak melempem ya setelah di trash talk sama gue. Dan Lerf ini kembali menjadi nomor satu lagi di divisinya mereka. Dengan rekor 7 kali menang dan juga 2 kali kalah. Kemain pun ada Dio Tirta serta Mas Wenda yang masing-masing mencetak 10 poin. Sedangkan dari Pacific ada Yonatan yang selesai dengan 17 poin. Kalau berikutnya kita akan ngomongin sedikit tentang Bali United yang berhasil mengalahkan Satria Wacana Saint salah tiga. Dengan skor 78-71. Lutfi selesai dengan 19 poin. Sedangkan Yeriko 18 poin dan juga 6 asis. Apakah ini adalah backcourt terbaik di IBL saat ini? Menarik ya. Gue suka banget sih ngeliat 2 pemain ini. Karena mereka bener-bener diberikan kebebasan untuk offense. Kalau gue lihat dengan offense-nya Bali United. Yeriko tuh nyaman banget. Walaupun ini adalah tahun pertamanya dia dilatih sama pelatihnya Bali United. Tapi kelihatan kepercayaan dan semuanya diberikan ke Yeriko. Itu kenapa menurut gue season-nya Yeriko bisa tampil seperti ini. And of course Lutfi. Wah Lutfi gue harus trash talk juga nih kayaknya nih. Lutfi tahun ini luar biasa banget. Dan hari ini pun juga wah nembak 3 poinnya sih. Nggak ada obat sama sekali sih. Tadi gue kebetulan pas nonton bisa nonton kayak quarter 1, quarter 2 gitu. Dikit-dikit. Tapi gue bener-bener impress banget sih. Dengan performanya 2 pemain ini untuk Bali United. Semoga nanti kalau ada Daniel Wellness balik. Semoga dynamics dari offense-nya Bali United nggak akan berubah banyak. Karena sekarang ini Lutfi and Yeriko seperti gue bilang adalah salah satu backcourt terbaik di IBL sekarang ini. Dan Bali United pun di debutnya season ini luar biasa. 6 kali menang dan juga 3 kali kalah. Mereka ada di posisi kedua di bawahnya Lerf Dewa United. Sedangkan dari Satya Wacana hari ini ada David Nuban. Men luar biasa dengan 20 poin. Serta juga ada Franklin nih. Rookie-nya mereka mencetak 16 poin. Lalu game yang baru saja selesai. Indonesia Patriots berhasil mengalahkan Amarta Hang Tua. Dengan skor 84. Nih gue bener nih. Nggak salah nih skornya. 84. 57. Ya bener skornya. Ternyata gue double check lagi. Lumayan jauh ya skornya bedanya. Hari ini bagir kita tahu lagi rame di social media deh. Kemarin gue juga denger-dengar dari beberapa orang bahwa orang pada marah. Orang pada mengkritik bagir. Karena dia kemarin menendang kursi setelah kalah ya di pertandingan. Kemarin tuh mereka kalah dari Bima Perkasa Jogja sih ingat gue ya. Dan sorry kemarin mereka kalah dari West Bennett Solo. Tapi menurut gue insiden ini harusnya nggak usah dibesar-besarkan. Kalau gue pun melihatnya itu biasa aja. Karena menurut gue malah gue seneng. Gue pengen melihat pemain gue fire up. Nggak mau kalah. Dan itu yang dilakukan sama bagir kemarin ini. Jadi gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma memang sayangnya ketangkep kamera aja. Itu sih yang paling sayangnya. Tapi menurut gue kalau dia bisa nendang 3 kursi. Gue suruh dia tendang 3 kursi juga sih. Karena itu menunjukkan bahwa mentalitinya dia tuh bagus banget. Dia nggak mau kalah. Dan dia sebel kok kalah gitu. Jadi no problem. Jadi gue harapkan. Nggak terlalu dibesar-besarkan masalahnya. And of course. Hari ini kritikannya langsung dijawab sama dia. Dia double-double. 20 poin dan juga 10 ribuan. Agresif banget. Gue suka dia dapat beberapa kali juga untuk N1 hari ini. So Bagir. One of the brightest. One of the best player in Indonesia Patriots. Menurut gue sekarang ini. Jadi gue harapkan ke Bagir ke depannya. Bisa terus memberikan yang terbaik. Dan gue very happy banget tadi pas ngeliat Bagir dengan performer seperti ini. Apalagi setelah insiden kemarin. So I'm very happy for him. Dan lalu juga ada Hendrik. Zavi Yongga hari ini juga menjatuh 15 poin untuk Indonesia Patriots. Next. Kita akan pindah ke prediksi. Hari ini prediksi gue not bad lah. 2-1. Masih winning percentage. Gara-gara game nggak main aja sih. Jadi asem tadi Portland. Jadi menangnya nggak terlalu besar tadi. Lalu juga O'Kiki mainin bagus hari ini. Tapi besok. Di NBA ada sembilan pertandingan. Dimana. Pernasaran gue besok dengan Chicago Bulls nih. Semoga Nikola Vujicovic udah main. Zach Levin has been really high banget on him. Besok Bulls akan melawan Santoni Spurs. Gue tau Santoni Spurs itu. Beberapa game terakhir juga mainnya lagi jelek. Jadi sebenernya besok tuh harusnya Spurs bisa main bagus ya. Tapi. Gue mau megang Bulls aja deh besok. Kayaknya Bulls besok akan menang sih. Dengan plus 3,5. Lalu. Sacramento Kings hari ini Cleveland dibantai sama Lakers. Besok kayaknya akan dibantai lagi lah ya. Sama Sacramento Kings. Jadi gue memilih Sacramento Kings minus 6,5. Dan terakhir Milwaukee hari ini kalah sama Boston Celtics. Gue harap kan besok Milwaukee bisa bantai New York Knicks. Jadi besok gue memilih Milwaukee minus 10. Oke berikutnya ada Top Shoes. Top Shoes kita mulai dari Anthony Davis nih. Hari ini sudah mulai shoot around. Dan dia pun katanya udah bisa mulai latihan. Tapi katanya masih agak jauh sih bisa comebacknya. Tapi ini sepatunya keren banget. Dimana dia pake Nike Amalgam. Nike Cosmic Unity. Semoga gue gak salah nyebutnya. But this is so fresh. Gue suka banget warnanya juga dan juga desainnya. Dan berikutnya ini. Wah salah satu favorit gue deh. Trevor Riza with the fire. Kobe 5. Ini keren banget. Ini adalah dua warna favorit gue. Yaitu black and red. So I love this shoe so much. Tapi ini kayaknya piggy kali ya. Mungkin kalau ada yang punya informasi lebih bisa tulis di komen section di bawah. Dan terakhir ada John Moran. Hari ini gak pake Kobe. Tapi dia pake KD6 Christmas. Man, I used to love this shoes a lot. Itu gue punya. Tapi hari ini udah rusak total sepatunya. Lalu day main gue pengen banget share foto ini. Tapi gue lupa terus. Ini adalah collaboration jersey. Untuk St. Antonio Sports. Dengan Tottenham Hotspur. Ini menurut gue jerseynya keren banget. Dan semoga dijual ya. This is really really swaggy. Tapi I love this jersey so much. Oke. Sekarang kita pindah ke top place. Pertama ada Mason Plumlee nih. Wah gila. With the nice fake and slam. TLC aja. Sampai mau jatuh tadi. Lalu ada John Moran. Ini dia terbang sih. Hangingnya lama banget. Ini lawan Utah Jazz. Di depannya Rudy Gobert. Lalu ada Dennis Schroeder. With the nice pass to the corner. Untuk THT for the 3 point shot. Dan terakhir ada Carl Anthony Towns nih. With the new look pass to Jaden McDaniels. And player of the day. Hari ini gue memilih John Collins. Dengan karir high juga. 38 point. 14 per 19. Dan 3 pointnya 4 dari 5. Serta juga adalah 12 rebound. Tadi agak bingung. Untuk milih John Collins. Zion ataupun juga James. Sorry tuh pilihan yang sulit sekali. Lagi gue akhirnya jatuhkan kepada John Collins. Dan hari ini pun Atlanta Hawks mengalahkan Golden State Warriors. Dengan score 124-108. So time out geng. Itu dulu untuk time outnya. Hopefully you guys enjoy today's episode. Besok jangan lupa. Besok itu time out libur. Kita akan kembali lagi hari Senin. Dan gue recananya akan live. Untuk pertandingan antara perawiran Bandung. Melawan Indonesia Patriots. Hari Senin pukul 11. Semoga kalian akan join live gue. Dan kalau kalian punya ide. Kalau lagi NBA itu enaknya live-nya seperti apa. Gue pengen banget sih live lagi. Untuk pertandingan NBA. Kayaknya akan seru juga. Semoga kalian bisa kasih ide. Serunya bagaimana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. And of course thank you so much. For your amazing support as always. And jangan lupa untuk enjoy your weekend. And jangan lupa juga untuk like. And jangan lupa juga untuk comment. And I'll see you guys on Monday. Peace.